Menanam timun, usahakan dicampur dengan tanaman timun dari atas daun sempit pun bisa jadi lebar seperti ini. Terima kasih sudah menonton! 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 kilo untuk timun Mira F1 dari Pertiwi yang sekarang usianya 43 HST teman-teman ya ya teman-teman kita akan cek berapa kilo petikan ke enam kita nolkan dulu nah udah nol teman-teman ya sekarang kita coba pasang teman-teman ya berapa kilo 7,1 teman-teman ya jadi untuk petikan yang ke enam ini 7,1 kotor ya dipotong ember kalau embernya ini 1 kilo berarti 6 kilo per pagi ya jadi pagi kita bisa petik 6 kilo nanti sore juga 6 kilo lagi teman-teman ya nah teman-teman ini petikan yang ke enam ini per satu kali petik ya pagi hari kita metik dapat 6 kilo bersih ya dipotong ember teman-teman kotornya 7,1 ya nah ini timbangan plus embernya 7,1 kilogram teman-teman ya oke teman-teman seperti ini kesimpulannya 2 untuk merawat tanaman timun untuk hari ini yang penting ya yang pertama tadi selalu menggunakan pupuk organik agar tanaman sehat dan berbuah lebat untuk yang kedua usahakan petik tiap hari apabila tanaman timun sudah panen teman-teman ya dan menggunakan pupuk organik ini juga kelebihannya tanaman kita bisa lebih awet masa panennya ya jadi panennya bisa lebih lama dan insya Allah ini target kita tanaman timun kita ini kita targetkan untuk 100 hari ya karena waktu kita menanam timun komandan waktu itu tembus di usia 100 hari ya dari biji 100 hari baru kita cabut oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat seperti inilah timun Mira F1 dari Pertiwi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati merahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton